Kau berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku arisnya aku ditebus, ciptaan baru rohul kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Keserah sempurna nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Aku malah ikan amat merdu, kasih dan rahmat pesertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Masmur Pasal 92 Ayat 5 Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adakah saat ini kita yang sedang dalam keadaan duka cita? Atau dalam pergumulan sehingga menghentikan suka cita? Bila ada dari antara kita yang hidupnya banyak tantangan, banyak pergumulan, hambatan, saat ini pemasmur mengajak kita untuk bersuka cita. Orang yang bersuka cita tidaklah mengatakan hidupnya tanpa tantangan. Namun di saat kita bersuka cita di dalam Tuhan, ada pengakuan bahwa Tuhanlah yang mengizinkan kita menghadapi banyak hal, termasuk kesulitan hidup. Pemasmur memuji Tuhan dengan adanya pengakuan dalam kehidupannya, bersaksi tentang karya Tuhan yang membuat ia bersuka cita. Tuhan yang membuat ia bersuka cita dengan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang menjamah kehidupan kita. Dan bahkan karena perbuatan tangannya, kita diajak untuk bersorak-sorai. Ada kemenangan di dalam setiap orang yang dapat melalui setiap proses kehidupan. Baik itu suka cita, maupun itu duka cita, namun kita dimampukan untuk berbahagia di dalam Tuhan. Pemasmur juga tidak menyangkali adanya berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Ia tetap beriman dan Allah yang meyakinkan hidupnya. Allah yang menjamin pemeliharaannya bagi setiap anaknya. Untuk itu, Tuhan yang adalah sumber berkat, ia layak menerima sujud sembah, pujian, hormat dan kemuliaan. Kita semua diajak untuk memuji dan bersaksi atas pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Bila saat ini kita menghadapi banyak tantangan dan hambatan, bukankah hari-hari kemarin juga kita mengalami hal yang sama dan Tuhan yang menolong? Baiklah kita mengingat kebaikan Tuhan. mengenal betapa banyak dan betapa besarnya pekerjaan Allah. Hayatilah lebih dalam kebaikan Tuhan dalam hidupmu. naikkanlah puji syukur dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, karena dia Allah yang berkenan atas hal itu. Orang yang bersyukur, maka ialah yang mampu untuk bersuka cita dan bersorak-sorai. Nikmatilah pekerjaan tangan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, di keluargamu, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau beraktifitas. Pasti kita akan dimenangkan dan diajak untuk tidak bersungut-sungut. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar, Horas.